Hai halo guys welcome back to enos official kali ini kita akan melakukan sebuah unboxing yaitu sebuah bluetooth speaker dari Lenovo yaitu Lenovo k3 bluetooth speaker nah seperti apa untuk si kualitas dari bluetooth speaker ini langsung aja kita unboxing nah bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat video terbaru dari enos official dukung terus enos official sampai 100.000 saskabes lebih atau 100.000 followers lebih dan ya tanpa berlama-lama Mari kita mulai unboxingnya ini saya beli di online-online itu ya online-online itu dengan harga 100ribuan nanti kita compare dengan bluetooth speaker lainnya ya saya dengan mereng yang sama ya jadi ini nanti ada serisnya nah ini kalau untuk link pembeliannya kalian bisa langsung aja lihat di deskripsi pada video ini kalau bisa beli di toko ijo atau toko oran ya oke ini kemasannya seperti ini aja ya eh tanpa di enggak tahu nih ada 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 bubble wrapnya atau enggak di dalamnya ya ini saya beli di toko officialnya gitu ya ini toko officialnya dan ya kita buka aja nah ini dia ternyata ada bubble wrapnya nah walaupun tipis ya walaupun cukup tipis di sini untuk beberapa warnanya warna hitam ya kalian bisa lihat warnanya warna hitam dan disini ya seperti biasa ya sini ada kardusnya menandakan disini ting plus bluetooth speaker k3 by Lenovo ya jadi ini masuk kategori brandnya pink sub-brand dari Lenovo yaitu ting plus ya oke terus di sini masih ada bahasa bacaan Cina ya ini langsung dikirim dari bahasa Cina nah disini juga ada keterangan seksifikasi singkatnya seperti kalian lihat ya disitu ada bluetooth versinya v5 versi 5 terus transmission 10-10 meter jadi ini speaker jarak speaker ke device lainnya itu bisa sampai 10 meter lalu baterainya 1200 mAh penggunaannya 6 jam lalu waktu charging 3 jam lama banget ya lalu inputnya disini 500 mAh ya itu hanya itu aja dan disini hanya keterangan singkat yang tadi udah dibacakan ya dari bahasa Cina saya nggak ngerti yang ngerti cuman ini aja nih bluetooth versi 5 itu ya dan ya ini dia dari depannya dan nggak ada apa-apa lagi ya dan langsung aja kita mulai untuk membuka si bluetooth speaker k3 ini ini by Lenovo disini masih segel kalian bisa lihat oke langsung aja kita buka nah itu dia ya oke kita udah buka ya nah itu dia dan ya ini dia langsung ada si gantungan ya gantungan untuk speaker nya ini dikasih tali gantungan terus ada untuk kabelnya ya kabel charging ini USB micro USB dan USB ke masih USB 2 ya oke dan panjangnya kurang lebih mungkin 50 cm harusnya nih ya nggak panjang-panjang banget tuh mau mau 1 meter ya guys ya enggak ya 50 cm atau ya kurang lebih 50 cm untuk kabelnya itu ya terus ada sih speaker nya itu sendiri ya nah ini dia si speaker nya dan ukurannya cukup pokok cukup berat cukup berat sini kita taruh dulu dan disini ada untuk mungkin buku panduan dan garansi kali ya tahu ya ini buku panduannya ya dengan bahasa Cina ya dengan ting plus dan ini mungkin buat untuk garansi 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 ya dan ini adalah cara untuk penggunaannya ting plus bluetooth speaker k3 by Lenovo itu dia nah disini enggak ada apa-apa lagi ya menjadi kita taruh aja komponen lainnya dan kita fokus ke speaker nya ini ya dan ini cukup berat ya guys ya loh berat dan bodinya ini ya kayak bukan plastik tapi kok agak keras ya guys ya tuh ini kayaknya bukan plastik ini kayak mungkin besi atau aluminium ya ini cukup berat dan ini ukurannya ukuran topless ya tuh nih ada speaker nya di sini lubang-lubang speaker sini ada logonya Lenovo ya kalian bisa lihat tuh oke dan di sini ada tombolnya ya tombol tombol-tombol yang ada on-off ataupun tombol telepon juga ya untuk reject telepon dan di sini tombol untuk musik ya seperti forward atau next dan play and close di sini dan ini bahan yang atasnya ini terbuat dari karet nice ya bagus di dari karet nih guys jadi ketika ditaruh seperti ini ya penggunaan akan ditaruh seperti ini ya keset gitu ya gelampang licin dan disini ada apa input ya untuk charging disini charging inputnya yang ditutup dengan lapisi karet nice ya tuh terus disini untuk gantungannya ya ini lupa untuk gantungannya dan ya jadi ada dua warna ya nya abu-abu dan si hitamnya ini bagian bawah terbuat dari karet yaitu untuk unboxingnya ya dan kita coba nanti ya untuk kualitas dari si Bluetooth speaker dari Lenovo K3 terima kasih 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 improving terima kasih terima kasih Nah sekarang kita masukkan dulu ya beberapa perlengkapan ke dalam dus agar lebih fokus ke bagian device nya ya Nah sekarang kita coba untuk nyalakan ya nyalakan si bluetooth speaker nya ini disini ada tombol power nya Jadi kita coba aja tinggal pencet ya kita tekan nah tuh ya itu ada indikator bahwa si bluetooth nya ini sudah nyala ya Sudah nyala dan ya kita coba konek ke smartphone kita ya kita smartphone kita dan kita tes untuk suaranya seperti apa Nah ketika sudah dinyalakan disini ada lampu indikator ya warna biru itu menandakan kita siap untuk terkoneksi ke bluetooth dari device kita ya Itu adalah lampu indikator warna birunya oke ini sudah kita canakan langsung aja kita coba untuk konekin ke smartphone kita Nah disini ya langsung kebaca kalian bisa lihat ya ada ting plus k3 speakernya langsung aja kita konekin kita klik guys Nah langsung pasang nah itu sudah ada suaranya sudah kita terkoneksi dan disini baterai langsung menunjukkan baterai nya 90% ya Oke selesai kita coba untuk nyari musik-musik yang free copyright ya Nah kita coba dulu untuk cek disini ya bluetooth nya ketika terkoneksi dia langsung nyala biru ya Jadi kalau tadi kan kelak klip ya kalau dia aktif dan menyari untuk menghubungkan ke device kita yang ingin kita koneksikan ke speaker Dan ketika sudah terkoneksi dia akan berwarna biru gini ya artinya kita sudah terkoneksi dan ya kita coba dulu untuk menyalakan dengan musik-musik non-copyright musik-musik non-copyright dan ini baru separoh ya guys ya bahasanya tuh berasa banget ya suaranya oke ya ini jarak untuk ke speaker dari kamera ini ini sekitar berapa ya ya 70 cm lagi saya 70 cm dan juga nanti di edit itu kita suaranya enggak sekitar edubah ya jadi bawaannya nanti dari speaker nya dan ini baru separuh volumenya separuh ya hai 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 karena kalau kita pulit kalau kita full-in, bassnya agak pecah tapi suaranya benar-benar kencang jadi berisik tapi tetap dapat bassnya tapi agak sember oke, sekian dulu untuk unboxing dari speaker bluetooth speaker Lenovo k3, jika kalian menyukai video ini silahkan kalian like share dan komen sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video terbaru dari NOC Official dukung terus NOC Official sampai 100.000 subscriber lebih dan terus pantengin terus NOC Official sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.